Di sesi ini masih panjang sekali, tapi oke lah. Kita akan belajar Allah adalah Raja. Jadi tadi, dari manakah awal kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu bermula dari diri Allah. Bermula dari diri Allah sendiri. Jadi sejak dari kapan? Sejak dari awal kejadian satu, ayat satu. Dan Allah akan terus meraja sampai pada akhirnya. Jadi Allah adalah Raja sejak dari awal sampai pada akhirnya. Dia adalah Alpha dan Omega. Nah Alkitab pertama kali dibuka dengan narasi itu Allah adalah Raja yang memerintah pada suatu kerajaan kekal dan tak tergoncangkan. Nah kejadian satu, ayat satu, keluaran 15, ayat 18, dan Ibrani 12, ayat 28, ini merupakan contoh ayat-ayat dalam Alkitab yang menggambarkan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan sebagai Raja yang bertahta dalam kerajaan yang tak berkesudahan dan tak terkalahkan. Kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, kata Ibrani. Nah kata Ibrani, Beresid ini awal mengandung huruf Alef. Alef di dalamnya, Alef itu yang ini, adalah aksara tentang karakter Allah atau Elohim. Aksara Alef memiliki satu titik di atas, satu titik di bawah, dan naris di antara kedua titik. Semoga kita akan melihat huruf Alef yang sebenarnya. Dan apapun yang kita mengerti tentang Alef atau Allah, hanyalah titik sangat kecil di atas. Jadi satu-satunya cara kita dapat bersekutu dengannya adalah dengan menjadi titik nol yang tak terhingga di bawah. Jadi kita harus mengosongkan diri, kenosis, supaya roh Allah berdiam dalam kehidupan kita. Apa yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu bersama dia? Dengan menjadi zero point di bawah untuk menerima curahan kuasa yang dari atas. Nah penyembahan itu dalam kaitan ini dan sikap hormat kita kepadanya merupakan garis yang menghubungkan antara kita yang dibawa dengan dia yang di atas. Sebentar kalau kita lihat ya. Nah kata Adonai yang berarti Tuhan, atau Tuhan-Tuhan ini tergantung dari konteksnya. Ini menggunakan juga kata Aleph, awalan Aleph. Dalam tetakrama Y-H-V-H. Yod-He-Faf-He. Yod-He-Faf-He. Diucapkan dengan kata Adonai. Ada unsur Aleph di situ. Jadi aksara Aleph adalah huruf pertama dalam urutan Aleph-Beth. Aleph-Beth dan seterusnya. Jadi dalam ayat pertama dari kitab suci kita, dari Alkitab, itu memakai aksara Aleph. Coba di mana dia ini. Ah ini dia. Aleph. Ada titik kecil, ada yod. Ini yod di atasnya. Dan ini adalah penghubung. Ini merupakan penyembahan dan hormat kita kepada Tuhan. Jadi Aleph ini berarti, atau aluf Aleph, pemimpin, pemenang, juara, champion. Merujuk kepada sangkali. Aleph, lamet. Menjadi dasar bentukan kata-kata yang sepadan. Aleph, ini huruf Aleph. Ternyata di dalamnya ada lamet. Ada kayak tongkat lamet. Dalam kosa kata bahasa Arab, yang kemudian diserap dalam kosa kata bahasa Indonesia, itu berarti Allah. Nah, dalam Ibrani kuno, protosinaitik, aksara Aleph dan lamet, ini masing-masing merupakan simbol. Aleph itu adalah simbol kepala kerbau dulu, pada waktu early Hebrew. Jadi, pada penulisan awal, Aleph itu dilambangkan dengan, kan bahasa Ibrani juga ada bahasa pelambang. Ibrani dengan kepala kerbau yang menggambarkan kekuatan. Kalau di Toraja, Toraja itu sering adu kerbau. Coba cari di Youtube. Adu kerbau itu mengadu apa? Bukan mengadu tanduknya, tetapi mengadu kepala. Mereka lari, kalau kepalanya tidak kuat, bisa langsung berdarah terbelah di situ. Sedangkan lamet, tongkat, ini lamet. Lamet, terlihat ya kursornya. Lamet itu yang kayak tongkat. Tongkat. itu mewakili otoritas daripada seorang gembala. Jadi kombinasi huruf Aleph dan lamet ini menunjukkan otoritas yang kuat. Coba lihat ini, Aleph dari kepala, binatang, kepala kerbau, lambang, lalu kemudian di middle, middle Hebrew, itu kayak angka empat, lalu kemudian dilat, seperti begini, lalu kemudian modern. Jadi perkembangan bahasa Ibrani juga berkembang. secara gematria, jadi aksara Ibrani memberi arti yang sangat berarti pada huruf Aleph. dalam konteks agama dan kepercayaan Yahudi dan Kristen, Aleph itu merupakan huruf pertama dari rangkaian Aleph Bet yang memiliki arti yang sangat penting, juga memuakili istilah Elohim yang digunakan untuk menyebut nama Allah. Jadi dalam Bereshit ada unsur huruf Aleph, dalam Elohim pun ada unsur huruf Aleph. Aleph ini merupakan unsur huruf daripada mewakili huruf Allah. Dalam ayat pertama Kitab Suci, diawali dengan pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, baru kemudian Elohim. Ada Elohim di situ, Allah itu. Topik pertama yang disebutkan. Jadi ini merupakan penegasan pertama dalam Alkitab mengenai keberadaan Allah sebagai pencipta dan penguasa segala sesuatu. Karena itu bukan suatu kebetulan jika Aleph digunakan sebagai karakter dan simbol pertama Elohim. Kata pertama, kalau Ibrani itu kan dibaca dari kiri ke kanan. Kata pertama, Aleph. Nah, jadi Elohim makanya kita punya Elah. Elah ini rumpun kata yang kemudian mengacu kepada Allah. Ilah, Elah, Allah. Itu unsur pertamanya adalah Aleph. Jadi di kata Elohim di awal Kitab kejadian di ayat 1, ini memang memang sudah membuktikan cara yang ampuh untuk menegaskan bahwa Tuhan telah mengendalikan sejarah sejak awal. Bahwa sejarah itu adalah milik Tuhan. Sejarah itu berbicara tentang perjalanan sang raja, kerajaannya, dan umat pilihannya sepanjang zaman dari generasi kepada generasi. Kita kenal sejarah his story. His story. Jadi his story ini berarti story-nya his, dia, Allah. Story-nya Allah. Cerita tentang Allah. Jadi sejarah itu adalah cerita tentang Allah. Indonesia punya sejarah, dunia punya sejarah. tetapi sejarah ini dibawa kendali daripada sejarah Allah. Aleph berfungsi sebagai pengingat bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan raja yang abadi, dan memiliki makna simbolis yang mendalam dalam konteks agama. Nilai gematria atau gematria dari Aleph juga menarik. karena setiap huruf dalam alfabet Ibrani memiliki nilai numerik yang sesuai. Jadi nilai Aleph itu adalah satu. Yang pertama, yang awal, representasi dari kesatuan, keutamaan. Alkitab tanpa perbedaan atau persaingan, Allah adalah yang pertama, utama, sulung, unggul. Satu-satunya yang menegaskan bahwa Allah adalah raja. Berarti kalau sejak awal dikatakan Allah adalah raja, maka Alkitab berbicara tentang sang raja dan kerajaannya. Serta umatnya. dalam perjanjian baru, kejadian satu ayat satu itu sinonim dengan Yohanes satu ayat satu. Tapi pada perjanjian lama, dalam kejadian satu ayat satu, pada mulanya Allah. Dalam Yohanes satu ayat satu, pada mulanya adalah Allah. Ferman dan Archeologos. Jadi mana yang benar ini? Kejadian satu ayat satu pada mulanya Allah, Yohanes satu ayat satu pada mulanya Ferman. Mana yang benar? Mana yang lebih dulu? Allah atau Ferman? Allah. berarti Allah duluan Allah sempat tidak mempunyai Firman. Firman itu adalah Allah. Kita terjebak disini lebih-lebih kali. Allah lebih dulu berlaku Firman. Berarti Firman adalah yang diciptakan oleh Allah. Padahal Yohanes satu ayat satu sudah menjelaskan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Firman dan Allah tidak bisa dipisahkan karena Firman itu adalah Allah. Jadi mana yang lebih mulai? Firman adalah Allah. Allah adalah Firman. Siapa Sang Firman ini? Sang Firman ini itulah pribadi Allah sendiri. Sang Firman inilah yang keluar dari Allah lalu kemudian berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus berdiam keilahian Sang Firman ini. Sang Firman. Berarti dalam perkataan yang lain Sang Firman ini identik dengan anak Allah atau putra Allah. Kenapa disebut anak Allah atau putra Allah? Karena keluar dari Allah masuk dalam Rahim Maria. Kenapa Yesus tidak berdosa? Kenapa Yesus tidak berdosa? Karena tidak ada pertemuan sel sperma dari pria dengan sel telur wanita. Firman bisa tidak Firman tiba-tiba langsung masuk dan bertumbuh dalam Rahim Maria. Masuk akal tidak? Tapi bagi Allah itu sangat masuk akal. manusia saja diciptakan dari debut tanah. Iya kan? Manusia hidup bahwa hawa diciptakan dari debut tanah plus tulang rusuk Adam hidup. Apalagi Firman masuk dalam diri hawa. Jadi hawa hanya mengandung Firman Tuhan Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia sehingga lahir Yesus Kristus. Jadi Yesus tidak pernah terkontaminasi dengan dosa turunan Adam. sehingga Yesus tidak berdosa. Tidak memiliki natur dosa. Yesus tidak memiliki natur dosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang kemudian bisa menyelamatkan yang berdosa. Yesus bukan manusia yang saleh yang kemudian karena kesalahannya lebih unggul daripada manusia lainnya lalu diangkat menjadi anak Allah. Salah satu teolog yang berasal dari GBI dan keluar yang mengatakan demikian. bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia manusia. Manusia yang saleh yang unggul dibanding yang lain. Ya manusia akhirnya akan menjadi Allah. adat Allah. Putra Allah. Jadi Yesus itu lebih rendah dari Allah. Menurut cita Allah ini. Kalau Yesus lebih rendah dari Allah, pemahaman siapa ini? Dari sejak awal. Allah dibawanya Allah Yesus dibawanya Yesus Roh Kudus. Subordinasi. Pemahamannya siapa ini? Ketika kemudian terjadi pembahasan pitunggal, inilah yang kemudian menjadi oposan daripada Kristen itu, tritunggal itu. Siapa dia? Saksi-saksi Yehovah. Kita percaya bahwa Bapak Putra Roh Kudus hakikatnya sama. El Allah. Hakikatnya Allah. Jadi pada mulanya NRK. NRK ini sama dengan Beresit. Dalam bahasa Ibrani. ARK dalam bahasa Yunani. Jadi ada prinsip Injil untuk ARK ini. Yang pertama adalah permulaan. Dia sumber untuk menyatakan segala sesuatu dari dia. Untuk menyatakan yang diciptakan oleh dia. Jadi permulaan sumber. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dalam kitab Yohanes menyatakan bahwa Allah itu adalah permulaan sumber. Allah adalah yang pertama yang unggul, yang berkuasa, penguasa awal. Dialah Raja itu. Dialah sumber. Segala sesuatu berasal dari dia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi kalimat pembuka dari Injil Yohanes pada mulanya juga bukan suatu pilihan yang dibuat acat. Yohanes dengan sengaja menggunakan kata-kata yang mempunyai arti penting ketika ia menulis Yohanes. Dia menyatakan pada mulanya En Arke Hologos. Nah kata Logos ini bagi sebagian penafsir itu dianggap berasal dari filsafat Yunani. tetapi kata Logos ini ditemukan oleh Thales atau Bapak Ilmu Pengetahuan. Saya jadi lupa. Bapak Ilmu Pengetahuan filsafat Pengetahuan. Tunggu ya. Saya coba cari. Heredictus 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 Saya jadi lupa saya dulu ngajarin ini oke Heredictus atau Thales saya lupa antara dua itu dia kemudian mengembangkan dia mulai melakukan pencarian lalu kemudian dia berkata begini bahwa segala sesuatu itu ada karena sesuatu jadi begini jadi Logos itu adalah penyebab segala sesuatu Logos kalau kalau misalnya Logos itu bukan hanya penyebab tapi dia merupakan pengetahuan pengetahuan asali nah jadi kalau kita ingin belajar misalnya tentang bintang-bintang berarti Astrologos Astrologi Astrologos kita belajar tentang kehidupan Biologos kita belajar tentang apa ada Logosnya di belakang nah bagi Yohanes Logos ini adalah penyebab dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dan di dunia ini jadi penyebab segala sesuatu yang ada ini berarti itu berbicara tentang Allah sendiri siapa yang Allah ini berarti kalau kemudian dia berkata bahwa Logos itu adalah pengetahuan Allah sendiri Logos berarti ide Allah apa itu Firman Allah Sang Firman jadi Sang Firman ini adalah ide Allah Logos itu pada mulanya adalah Logos ide Allah ide Allah itu atau pengetahuan Allah itu seorang filsuf Thales itu seorang filsuf dia membahas tentang bahwa air sangat berguna bagi kehidupan manusia filsafat filsafat air Thales jadi bagi Yohanes ternyata bahwa Firman Allah itu adalah ide atau pikiran Allah Logos karena dia adalah ide atau pikiran Allah maka dia bersama-sama dengan Allah bukan pribadi sendiri roh kudus juga adalah roh Allah dari diri Allah sendiri karena itu ketika kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ayat dua bumi belum berbentuk dan kosong roh Allah melayang-layang diatasnya lalu kemudian ayat-ayat selanjutnya Allah berfirman lalu ayat yang ke-26 maka Allah berkata kepada dirinya baiklah kita kita ini Allah sedang berbicara kepada dirinya kepada firman kepada rohnya itulah gambaran daripada teritunggal itu teritunggal bukan tiga pribadi yang berdiri sendiri kemudian menjadi satu bukan ya tapi teritunggal adalah dalam satu pribadi disitulah berdiam kealahan firman kealahan bapak kealahan roh kudus satu hakikat dalam tiga cara keberadaan lalu kemudian logos ini keluar dari Allah firman ini atau ide Allah ini keluar dari Allah oleh roh kudus masuk dalam rahim Maria nah bumi ini sifatnya fisik Allah roh adanya kalau roh datang ke dalam dunia maka yang jadi adalah suatu keheranan mungkin suatu penolakan tetapi Allah kemudian the world become flesh turun menjadi manusia berdiam dalam kemanusiaan dalam tubuh manusia iblis roh datang ke dalam dunia menggunakan siapa ular ya kan si ular tua kejadian fasal tiga nanti pada waktu rapture kita diubahkan menggunakan tubuh kemuliaan nantinya oke nah Yohanes menghubungkan hal ini dengan pernyataan dalam kejadian satu yang satu bahwa Allah menciptakan lahir dan bumi pada mulanya dengan menggunakan kata-kata yang tepat yang perjelas bahwa ia adalah maksud ia maksud yang ia maksud adalah permulaan segala sesuatu jadi hal ini menunjukkan bahwa Allah melalui firmannya memang adalah raja sejak dari semula dan bahwa rencananya telah tertanam dalam keberadaan alam semesta sejak awal terkeluar 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 saya sorry saya ulang share perjalanan kerajaan Allah di bumi jadi jadi sejak dari awal penciptaan lalu kemudian pemilihan manusia dan penempatan manusia di Taman Eden sampai kepada zaman Israel telah nyata bahwa Allah ingin kerajaannya dinyatakan di muka bumi kenapa Alkitab kemudian menyuguhkan kepada kita tentang kerajaan bukan republik atau bentuk pemerintahan yang lain tapi kenapa kerajaan dan di Indonesia pun banyak kerajaan kenapa bukan republik atau bentuk pemerintahan yang lain kenapa harus kerajaan karena Allah adalah raja kalau Allah adalah presiden karena begini republik itu presidennya tidak berdaulat penuh penuh republik itu ada apa di situ ada musyawara mufakat kayak kita nanti mau pemilihan ini kan itu sebenarnya musyawara mufakat seluruh bangsa Indonesia untuk memilih siapa yang akan jadi presiden di situ tidak ada kedaulatan Allah padahal dalam kerajaan yang berdaulat itu sepenuhnya yang berkuasa sepenuhnya adalah raja perkataan raja adalah hukum jadi sistem pemerintahan kerajaan Allah bahwa Allah berdaulat sepenuhnya nah ini yang kemudian di oleh bangsa-bangsa diadopsi digunakan tetapi kemudian kedaulatan itu hanya menyangkut tentang kekuasaan kekuasaan bukan kekuasaan dalam apa dalam tanda petik kekuasaan ingin menguasai rakyatnya itu yang dipakai tapi ideal idealnya mereka sudah tahu ada kerajaan ada bentuk kerajaan di muka bumi ini yang dimulai dari sejak awal sehingga ketika jaman Nimrod ke sini bangsa-bangsa yang ada sejak era Nuh mereka mempunyai gambaran tentang kerajaan maka kerajaan mulai bermunculan dimana-mana sejak Nuh kristiwa airbah itu kan manusia kemudian setelah itu menara babel menara babel kristiwa menara babel ini membuat manusia terserak terserak kemana-mana lalu kemudian mendirikan kerajaan kerajaannya sendiri lalu zaman Israel alam mendirikan kerajaannya untuk menyatakan bahwa inilah kerajaan yang sesungguhnya jadi Tuhan mempunyai tujuan yang sangat berbeda dengan para penguasa dunia yang berupaya memperluas wilayah mereka secara biliter dengan mendirikan kerajaannya di tengah-tengah Israel tujuannya bukan untuk mendirikan dinasti monarki yang eksklusif dan mengutamakan keperkasaan atau kekuasaan superioritas atau penindasan negara lain sebaliknya ini yang tadi Pak Israfat panya Israel dipilih oleh Tuhan dan dibesarkan dengan cita-cita yang jauh lebih tinggi daripada itu jadi Tuhan bermaksud agar Israel menjadi teladan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya dia ingin Israel menjadi contoh cemerlang bagi dunia bagaimana hidup dan patuh sesuai dengan kehendaknya jadi Israel ini digunakan untuk menggugah rasa ingin tahu dan mendorong keimanan kepada Tuhan pada orang-orang kafir di sekitar mereka nah keinginan Tuhan untuk memimpin dan membimbing umatnya menuju jalan kebenaran dan kehidupan yang benar ini diwujudkan dalam indakan kasihnya dengan mendirikan kerajaan itu kerajaan Israel tujuannya supaya mendorong negara-negara lain secara sukarela memasuki kerajaan Allah agar pemerintahan Allah terjadi dalam kehidupan mereka Israel adalah contoh teladan mereka melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan bangsa Israel untuk tujuannya supaya menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain supaya bisa bergabung dalam komunitas kerajaan Allah sehingga dimana ke Allah akan memerintah semua bangsa-bangsa yang ada itu cita-cita atau kehendak Allah supaya pemerintahannya terjadi atas segala bangsa melalui keteladanan bangsa Israel tapi pada akhirnya Israel Israel ini Israel itu tengah tentu rencana Tuhan hilang lagi keluar lagi dia tak keluar sorry jadi rencana Tuhan memiliki tujuan akhir yaitu pilihan semua orang untuk jalani hidup mereka sesuai dengan tendangnya dan alam menjadi raja atas seluruh bumi ini merupakan seruan universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia dan tidak hanya ditujukan kepada satu ras atau kelompok masyarakat tertentu pada akhirnya karena Israel menolak Allah sebagai raja dan menolak perjanjian lama Allah itu adalah raja yang menyelamatkan hanya Israel tapi dalam perjanjian baru perjanjian baru Yesus datang bukan hanya menyelamatkan orang Israel malah dia ditolak di Israel sehingga karena penolakan ini maka keselamatan itu beralih kerajaan Allah itu beralih kepada bangsa-bangsa lain jadi dalam perjanjian lama cenderung eksklusif tetapi dalam perjanjian baru tidak eksklusif inklusif kerajaan kepemimpinan Tuhan atas umatnya Israel ketika mereka melakukan perjalanan dari tanah Mesir kekanaan ini merupakan awal dari keinginannya untuk mendirikan pemerintahan ilahi di Alam melalui Musa menuntun mereka ke gunung Sin di daerah gunung Sinai keluaran 16 apa yang terjadi di gunung Sinai Musa bertemu Tuhan dan menyerahkan Tuhan menyerahkan 10 hukum dekalo beserta kita perjanjian yang dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu apa hukum perdata dan pidana hukum peribadatan hukum akhlat kemasyarakatan keluaran 21 jadi ciri-ciri suatu bangsa adalah mereka mempunyai hukum yang kedua mereka mempunyai pemimpin raja mereka mempunyai wilayah wilayahnya dimana tanah-tanaan siapa rajanya Allah apa hukumnya 10 hukum ada hukum perdata pidana ada hukum peribadatan dan hukum akhlat kemasyarakatan mengapa hukum-hukum ini diberikan kepada orang Israel sebab di Gunung Sinai Allah menabiskan orang Islam menjadi suatu bangsa dan Allah menjadi raja mereka pemerintahan Allah atas Israel merupakan contoh pemerintahan kerajaan Allah atas umatnya di masa kini tapi kemudian bangsa ini menolak Allah untuk menjadi raja mereka dan menginginkan seorang raja manusia untuk memerintah mereka lalu Saul menjadi raja kemudian Daud Salomo dan seterusnya bangsa Israel bukan lagi diperintah oleh Allah namun manusia lalu kemudian perjanjian Allah diberikan kepada Daud Mesias lahir dari keturunan Daud oke nah saya coba hari yang kelima puluh orang Israel di kaki gunung Sinai ditabiskan menjadi bangsa diberikan hukum lalu kemudian pada hari yang kelima puluh pentakosta terjadi roh kudus dicurahkan pentakosta nah kita seringkali begini berpikir bahwa hari pentakosta itu adalah hari pencurahan roh kudus padahal hari yang kelima puluh adalah hari perayaan panen hari hari syukur panen hari yang kelima puluh itu rangkaian tujuh kali tujuh terus plus satu hari ya hari raya empat puluh sembilan tambah satu hari nah hari raya panen hari raya sukacita disitu Tuhan memberikan hukum ini perjanjian pertama tapi kemudian Tuhan memberikan perjanjian yang baru coba lihat perjanjian yang baru itu ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 coba kita baca sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka demikianlah firman Tuhan tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku deka loh taurat itu awalnya dimana dibikin di dua loh batu betul kan itu ada dimana di dalam manusia atau di luar manusia di luar pak di luar manusia bukan di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan akan menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati dan batin mereka ya kan dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku demikianlah firman Tuhan sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka kapan ini terjadi perjanjian baru ini aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka aku akan memberikan roh yang baru kapan ini terjadi di Heskel fasal 11 ayat 19 berkata begini di Heskel 11 ayat 19 aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka juga aku akan memberikan dari tubuh mereka hati yang menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan peraturanku dengan setia maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alah mereka kapan kapan ini terjadi pada waktu hari yang ke 50 pencurahan roh kudus itulah peristiwa pertama kali ala memerintah manusia dari dalam diri manusia roh Tuhan Allah ada pada kita pemerintahan Allah terjadi dalam kehidupan kita pemerintahan Allah terjadi melalui roh kudus dalam kehidupan kita jadi peristiwa pencurahan roh kudus pada hari yang ke 50 itu bukan peristiwa yang biasa karena itu adalah peristiwa perjanjian Tuhan kepada orang Israel itulah peristiwa dimana Tuhan memerintah manusia dari dalam diri manusia itu pemerintahan Allah terjadi dari dalam diri manusia Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya coba mengalihkan ada yang ingin bertanya silakan kalau ada yang ingin bertanya ya ada yang ingin bertanya sementara belum Pak saya ganti wifi supaya dia tidak keluar-keluar begitu lagi baik EEEEER nah apa yang saya sampaikan bisa di mengerti? Apakah kita bisa dapat powerpoint ya Pak? Oh iya, saya akan kasih. Supaya Bapak Ibu bisa mengajarkannya. Sehingga banyak orang bisa mengenal, memahami tentang kerajaan Allah. Jadi melalui tiang awan dan tiang api, Allah mengambil kendali langsung atas Israel dan menentukan kapan mereka mulai berjalan. Jadi berjalan dan mendirikan kemah. Ada penyertaan Tuhan seharusnya dalam kehidupan orang Israel. Jadi Allah melalui tiang awan dan tiang api, itulah yang membuktikan bahwa Allah berkuasa. Allah memperintah orang Israel. Tuhan membela Israel dengan segala upaya dilakukan negara lain untuk menghalangi perjalanan Israel ke Kanaan. Pada pertempuran pertama mereka di Rafidim, Tuhan yang berperang, menggantikan mereka. Jadi ada model Nabi yang memerintah Israel bertindak sebagai wakil Tuhan. Jadi Musa adalah wakil Tuhan untuk orang Israel. Ada Nabi-Nabi menjadi wakil Tuhan untuk orang Israel. Lalu kemudian ada hakim-hakim untuk bertindak menjadi pemerintah Israel. Kerajaan dunia dan kerajaan Allah sangat berbeda. Menurut Christopher G. H. Wright, dia membuat argumen berikut Tuhan adalah Allah yang berdiri di belakang seluruh struktur sosial dan ekonomi dari masyarakat mereka di dalam perbedaannya dan ketidaksetaraannya dan penindasan orang Kanaan. Tuhan adalah pembebas dari perbudakan dan keadilan di tanah itu. Ah, kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kerajaan dunia memberikan pengaruhnya lewat apa? Lewat uang. Materi. Menguasai. Coba sekarang. dulu sistem ekonomi sistem ekonomi barter. Betul kan? Barter. Lalu kemudian mulai emas, perak, kemudian lebih sederhana lagi koin, lalu kemudian berkembang uang kartal. Ya kan? Kalau dulu orang punya pisang, punya apa, masih bisa berdagang. Sekarang, kalau kita membeli sesuatu, coba misalnya Pak Herman tanam pisang, lalu kemudian mau beli roti, bawa pisang, tukar dengan roti kan sudah tidak berlaku. Sekarang uang kartal. Lalu kemudian apa? Pakai chip kartu. Uang tidak ada di tangan, tapi ada ya di handphone. Berkembang. Kita kan kesulitan kalau tidak ada uang. Ini sebenarnya bentuk-bentuk penguasaan yang dilakukan oleh kerajaan kegelapan, kerajaan dunia. Tapi kerajaan Allah begini. Kerajaan Allah berkata bahwa di dalam diri kita sudah ada uang. karena kita punya potensi kemampuan. Kita punya karunnya. Ketika kita mengeluarkannya dalam sistem, kita ada dalam dunia, kita ada di sistem dunia yang gelap ini, ketika kita mengeluarkan potensi-potensi kita, kemampuan kita, dan kemudian dunia tertarik dengan potensi kita, maka dia akan membayar kita dengan uang. Jadi kita bukan mengejar uang, tapi kita menghasilkan uang dari ketiadaan uang. Iya kan? Kita punya support structure berkat Allah itu untuk kemudian menghasilkan uang. Kerajaan dunia memperbudak kita, kerajaan Allah membebaskan kita. Kerajaan Allah sama sekali tidak menunjuk kepada sebuah lokasi atau tempat istimewa dan penuh kebahagiaan. Perhatikan ini seperti gambaran sorga yang banyak dipahami orang Kristen selama ini. tapi kerajaan Allah tidak seperti gambaran sorga orang Kristen. Oh bukan orang Kristen. Agama Kristen. Agama. Apa itu agama? Adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Jadi agama ini membuat kita menerka-nerka. padahal kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah gaya hidup Kristus. Berarti gaya hidup kerajaan. Jadi bukan seperti gambaran sorga melainkan menunjuk kepada pemerintahan Allah atas umatnya dan atas semesta ciptaannya yang berbeda bahkan bertolak belakang dari pemerintahan dunia ini. Coba lihat John Mayer seorang teolog katolik mempertegas bahwa definisi ini berlaku untuk menunjukkan relasi yang erat antara Allah sebagai raja dengan umatnya sebagai hamba-hamba yang diperintahnya bukan dalam pengertian suatu cakupan teritorial. Jadi kalau kita lihat kisah keluaran itu bukan kisah tentang Israel yang melarikan diri dari perbudakan tetapi lebih penting daripada itu adalah narasi tentang kisah Tuhan yang mendirikan kerajaannya melalui komunitas alternatif yang telah dia pilih untuk diciptakan sejak Abraham jadi diperlukan model yang sangat berbeda untuk membangun kerajaan seperti itu ini ide kerajaan Allah tetap ada bahkan setelah Israel tiba di tanah perjanjian dalam perkembangan selanjutnya orang Israel minta raja jadi tindakan ini sama dengan memperontak terhadap sistem teokrasi mutlak yang telah direklarasikan Allah di Sinai melalui Musa tapi Tuhan memaklumi Tuhan berkata kepada Samuel bukan kau yang ditolak tapi aku yang ditolak Tuhan memaklumi apa yang diminta oleh bangsa Israel tetapi Tuhan tetap menetapkan aturan main bagi sang raja yang terpilih bahwa sang raja yang terpilih tidak mempunyai kedaulatan atas umat dalam hal ini ada masalah yang ditemukan dibalik konsep perajaan Allah apakah ada dua kerajaan dalam perajaan Allah kerajaan yang bersifat spiritual teokratis yang dipimpin oleh Allah atau kerajaan yang bersifat politis monarkis yang dipimpin oleh raja manusia jadi masalah ini tidak jadi ketika manusia orang Israel meminta raja kemudian apakah terjadi dualisme kerajaan raja manusia monarkis politis monarkis atau raja kerajaan Allah yang dipimpin secara spiritual teokratis oleh Allah sendiri oleh YHVH Yod He Vav He yang mana ini sebenarnya perjalanan kerajaan ini atas Israel tapi kemudian kita memahami makna kerajaan Allah versi Yesus Israel merindukan seorang penguasa seperti kerajaan-kerajaan di Kanaan keinginan Tuhan untuk mendirikan kerajaan ilahinya di bumi semakin nyata Tuhan berkata kepada Samuel bahwa bukan kamu yang mereka tolak melainkan aku Tuhan memang kecewa atas keinginan Israel atas suatu bentuk pemerintahan yang diratar belakangi oleh keinginan untuk menyerupai kerajaan-kerajaan Kanaan tapi Tuhan juga tidak menolak model pemerintahan yang dilintakan Israel kenapa? karena Tuhan bermaksud agar Israel diperintah oleh Daud seorang raja yang ditunjuk Tuhan untuk mendirikan kerajaannya jadi kalau kita lihat masalah dualisme tadi kemudian terpecahkan dalam keluaran 19 dan ulangan 17 dalam keluaran 19 ayat 4 sampai 6 Allah kemudian mendeklarasikan kerajaan Allah yang diistilahkannya sebagai kerajaan imam dalam keluaran 19 ayat 6 bahwa makna kerajaan imam ini tidak dapat dilepaskan dari dua konteks yang melekat dan melatar belakangi konsep ini harta kesayangan dan bangsa yang kudus yang merupakan di tunggal penting dalam perjanjian Tuhan dengan Israel nah perjanjian ini kan kemudian dikegaskan kembali dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kamu lah bangsa yang kudus imamat yang rajani umat kepunyaan Tuhan harta kesayangan Tuhan bangsa yang kudus ini yang diangkat kembali oleh Petrus untuk menegaskan siapa orang percaya itu lalu kemudian ini pengaruh signal signal lagi jelek disini oke begini aja lalu kemudian sudah sampai dimana jadi atas dasar ini kerajaan imam ini jadi Tuhan tidak membentuk suatu dinasti monarki eksklusif apalagi fasis yang paling jaya kuat dan superior yang tanpa dapat ditandingi bangsa-bangsa lain di sekitarnya dia menghimpun dan mengangkat Israel untuk masuk dalam kerajaannya hanya demi satu tujuan menjadi model atau paton bagi bangsa-bangsa kafir di sekitarnya tentang bagaimana hidup taat dan beriman kepada Tuhan agar mereka pun pada akhirnya hanya merajakannya tapi menurut Brookman Allah itu memilih mendirikan sebuah kerajaan sebagai cara untuk memediasi kehadirannya di dalam dunia memang dalam secara jelas ada narasi PL itu tentang monarki mereka meminta seorang raja dan menolak hakim terakhir Samuel sebagai nabi dan juga hakim yang juga menyatakan penolakan terhadap Allah sendiri sebagai raja sampai narasi pembuangan ketika pada akhirnya menolak Israel karena kelakuan raja-rajanya jadi ulangan 17 ayat 14 sampai 20 ini adalah kunci dalam Pentateok yang berbicara mengenai monarki jadi Brogan Merthex ini memberikan batasan yang ketat akan kekuasaan monarki tetapi jadi perhatikan kerajaan Allah itu berbeda dengan monarki Inggris itu monarki kerajaannya betul kan jadi sebenarnya bukan menjadi contoh kerajaan-kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan-kerajaan monarki ini tidak menjadikan contoh yang tepat untuk menggambarkan kerajaan Allah itu sendiri jadi prinsip kolonialisasi yang diadakan dikerjakan oleh monarki itu tidak sesuai dengan prinsip kerajaan Allah puluk mengatakan pengertian mengenai kekuasaan raja di Israel berasal dari tradisi deutonomik dalam Taurat membatasi penambahan kekuasaan raja yang menempatkan kembali monarki dalam konteks Taurat dan ini menolak untuk menerima ide atau sebuah lembaga yang dapat menggantikan atau melampaui ketaatan akan Taurat dia sudah gadget saya pakai dua gadget untuk ada tiga pokok poin yang menjadi inti kerajaan imam versi Sinai yang pertama bahwa Tuhan adalah inisiator yang kedua kekudusan adalah fokus utama dan yang ketiga Israel sebagai umat kesayangan Tuhan jadi ini tiga pokok poin jadi kemudian dalam ulangan 17 bagian ini menegaskan antisipasi Tuhan akan kemungkinan terbentuknya suatu pemerintahan monarki Tuhan tidak sepenuhnya menolak konsep raja-raja manusia tapi kemudian Tuhan menetapkan aturan yang jelas yang pertama bahwa seorang raja jangan memelihara banyak kuda kuda itu simbol kekuatan atau lambang kekuatan militer kejayaan satu bangsa jadi menurut Durham terhadap pandangan Mo Winkel mengatakan bahwa pasukan berkuda merupakan simbol perlawanan kepada Allah yang kedua jangan beristri banyak jangan beristri banyak larangan ini tidak dapat dimengerti jika dipandang dari pandangan orang modern yang sering mengaitkan hal ini dengan persoalan moral etis sebuah pernikahan jadi dalam konteks politik dunia timur dekat kuno pada saat itu perkawinan itu merupakan ikatan politik satu bangsa dengan bangsa yang lain contoh Salomo kenapa Salomo banyak istrinya karena negara-negara yang ditaklukan atau ingin kemudian berdamai dengan Israel dia kemudian menyerahkan anaknya untuk kemudian menjadi barga ini ditawarin lalu kemudian bukan beristri banyak yang ketiga jangan mengumpulkan emas dan perak yang banyak jadi tujuannya menghindarkan Israel bersandar pada ketuatan ekonomi seperti yang kerap dilakukan bangsa bangsa kafir nah latar belakang kerajaan Allah pada perjanjian baru itu dapat kita lihat dari sejarah bangsa Israel sejak dijajah oleh bangsa Romawi dari penjajahan tersebut bangsa Israel mengalami penderitaan berulang kali sehingga mereka sangat merindukan raja yang dijanjikan oleh Allah yaitu Mesias jadi Mesias akan datang dan menegakkan kejayaan dan kemuliaan bangsa Israel seperti Daud Bapak Leluhu jadi ciri-ciri Mesias yang diruntukan yang pertama Mesias akan datang pada hari yang dituntukan Allah dia adalah raja yang diutus dari sorga Mesias anak Daud yang artinya Mesias adalah keturunan Raja Daud Mesias tidak berdosa dan tidak lemah dihadapan Allah Mesias menuruh kudus dan tidak dapat dikalahkan dan akan mempersatukan Israel dia akan seperti yang dinubuatkan oleh Musa dalam pulangan 18 dan 15 Mesias akan memberikan mengadakan tanda-tanda mujizat memberikan roti dari sorga dan dengan firmannya nah menurut Antti Wright narasi PL tidak berhenti sampai pada PL tetapi berpuncak pada kitab Injil yaitu dalam cerita Yesus Kristus Injil-Injil ini berbicara mengenai bagaimana Allah menjadi Raja melalui Yesus Kristus yang dikenal sebagai anak Allah bahwa hanya dalam Yesus Allah Israel menjadi hadir menjadi manusia menjadi hidup di tengah umatnya untuk menata kerajaannya untuk menimpakan pada dirinya sendiri kengerian akan keadaan buruk mereka dan untuk menghadirkan dunia baru yang telah dinantikan begitu lama dalam diri Yesus coba kita lihat perjalanan bagaimana sejarah kerajaan Allah di muka bumi ini jadi ketika mereka merindukan Mesias sebenarnya sudah tergenapi janji Allah itu kepada Daud dalam diri Yesus Kristus Yesus merupakan keturunan Daud jadi begini Burukman berkata bahwa kehadiran Allah melalui kekuasaan Daud sebagai Raja adalah sebuah kemampuan maksimum manusia jadi ketika Allah menjadi manusia dan kemudian menjadi Raja adalah benar karena melalui Yesus kehadiran Allah di dunia benar-benar dimediasi Yesus adalah Raja kita menuliskan sumber dari semua yang ada adalah Allah dia yang awal dia yang akhir istilah menunjuk kepada kita bahwa dia adalah okrum yang maha mulia yang tidak terikat oleh waktu kedua contoh ayat itu dicapkan oleh Yesus Kristus Semuanya telah terjadi aku adalah Alpha dan Omega yang awal Arke dan yang akhir orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan ini ok saya kira kita tidak akan bisa selesaikan ini berhenti saya akan kasih ini semua Bapak Ibu akan membaca silahkan membacanya gimana Pak Herman ya Pak jadi pas satu setengah jam tapi masih banyak poin-poin mungkin kalau itu powerpointnya bisa dikirinkan di grup gitu Pak biar kami nanti bisa membacanya dan kalau gitu kan kita lanjutin dengan presentasi gitu ya Pak ya sesuai dengan planningnya ya silahkan diatur siapa-siapa ya oke kemarin kan awalnya kan yang hari pertama kalau nggak salah saya dengan Pak Isafa ya kan habis itu rencananya kan mau di bereskan semua hari ini oke setelah Pak Isafa siapa kira-kira boleh ada yang ini mengajukan diri mungkin Ibu Linda mungkin lagi masih kemarin saya gimana oke nomor tiga and then and then Ibu Linda terakhir saja oke thank you Ibu Linda berarti masih setelah Eflin boleh lah saya oke Bu Mary baru berarti Bu Stella ya gitu ya apakah langsung kita mulai ini ya Pak presentasinya Pak mau break dulu sebentaran istirahat terserah oh boleh toilet break ya Pak ya ya toilet break ya berapa lama 10 menit boleh oke 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 aman gitu ya atau 14.30 startnya Pak atau gimana boleh boleh sekarang 14.30 ya oke siap nggak usah keluar dari kelas ya ya kelas nah nah b oke hai Terima kasih.